Hai kulitnya ya tapi kulitnya ini enak oke selamat sore sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga berada selalu ya jadi seperti biasa di sore kali ini kita mau cari kulineran atau jajanan seputar pinggir jalanan yang ada di India khususnya teman-teman ya jadi kita juga ini udah nemuin satu jajanan yang unik ini baby potato memang kentang yang kecil-kecil gitu terus sudah dibumbuin bumbu merah bumbu masalah so digoreng ya terus dipenyet-penyet lagi biar tekstur luar dalamnya itu matang banget jadi goreng lagi ya jadi ada dua proses penggorengan jadi luarnya banyak garing dan juicy didalamnya masih empuk-puk tekstur kentang gitu temen-temen ya oke dari aklaman kita mau cek langsung penjualnya karena penjual itu ada di sebelah sana ya teman-teman itu bisa kita lihat dulu penjualnya sebelah sana cukup simpel kalau dilihat dari sekilat cuma pakai gerobak sama kentang-kentangnya di atas ya tapi uniknya tuh dia tuh masak kentangnya di gerobaknya juga heran juga ya kan kita pakai apa alatnya itu nanti kita bakal kepoin juga kok bisa enggak kebakar gerobaknya gitu ya kan oke dari yang penasaran kita mau langsung cek kesana ya teman-teman ayo ini apangnya udah lama gak jualan tuh ya video gue mana ya ini kentang hasilnya kentang kecil cuma dipenyet-penyet gitu biar pecah ya jadi pas digoreng ada griski-nya luar dalam nih teman-teman Peket banget di jauh ya temen-temen ya, gila. So, satunya ada saus merahnya ya. Jadi ada saus hijau, saus merah. Jadi terserah kita mau pilih saus yang mana di antara dua itu ya temen-temen ya. Kita lihat dulu. Ini stok abang ini bener-bener masih banyak banget. Yang sebelah sana stoknya itu masih penuh banget. Biasanya kalau di India dibuat pakai air sih ini ya. Temen-temen ini dibuat pakai stok kentang kecil-kecil ya temen-temen ya. Ini udah dibumbuin kian. Jadi bumbu masalah. Bumbu masalah merah kayak gitu ya. Jadi bumbunya dikampur masalah. Penuh banget. Kayu-kayunya masih banyak sob di bawahnya ya. Jadi unik ya penggul ya. Dia pakai besi juga di bawahnya. Jadi buat nada si apinya ya temen-temen ya. Jadi biar nggak kebakar ke gerobaknya. Karena gerobaknya ini kayu. Kan nggak lucu kan gitu kalau gerobaknya kebakar gitu ya kan. Kita lihat dulu penggorengannya. Tidak. 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 Selamat menikmati Masalah wali ya Masalah wali Masalah przygot Masalah wali Masalah wali Masalah wali jadi sambil kita nunggu baru lainnya matang kita mau beli ini jadi stoknya masih banyak banget ya kalau musim pasas kulpi ini banyak yang jualan gitu ya kayak gitu contohnya kalau udah denger-denger suara-suara eh apa lonceng itu ya itu suara kulpi kalau di Indonesia kita kalau suara-suara kentong-ketrongan kayak gitu kan kayak baso gitu ya kan cuma di sini kulpi ya temen-temen ya temen-temen mitä aku ya selamat menikmati 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 tapi perkepaduannya cocok pakai saus yang pedas manis kalau yang pedas saus yang hijau itu kayak agak aneh gitu rasanya karena ini agak asem-asem gitu jadi pedasnya gak ada heran juga tuh mungkin karena memang pakai daun-daunan atau apa gitu makanya pekat banget warna hijau nya oke mungkin segitu aja dulu video kita semoga teman-teman terhibur nonton video ini enjoy buat teman-teman semuanya makanya thank you banget stay tune terus di video kita kita insya Allah bakal cari konten-konten yang lebih menarik bagi tutupnya jadi saya ini pamit undur diri mohon maaf kalau kekurangan di video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati